Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan bahas tentang Cara mengatasi rambut rontok secara alami Dan permanen ya Simak Sebenarnya rambut rontok itu normal ya Sehari bisa 50 sampai 100 Nah itu normal-normal aja Cuma kalau misalnya enggak tumbuh lagi Itu yang bisa menjadi botak ya Kebotakan seperti itu Sebenarnya kalau untuk cara medis Itu kita bisa pakai obat penumbuh rambut Terapi laser dan transplastasi rambut ya Cuma yang kita akan bahas secara alaminya gimana sih Selain pakai cara-cara medis Yang pertama itu tidak terlalu sering keramas ya Karena kalau sering keramas Keramas itu bisa menyebabkan rambut rontok ya Penggunaan sampo yang terlalu sering Itu bisa menyebabkan rambut rusak, kering, dan mudah patah ya Dan biasanya kalau menggunakan sampo tiap hari Akan terlihat si rambut itu tipis ya Terus biasanya kalau rambut rontok itu Karena kebiasaan suka mengeringkan rambut pakai handuk ya Keringkan sama handuk tapi kenceng Itu juga bisa merusak rambut dan rambut bisa rontok ya Bagusnya itu keramas itu di waktunya di Enggak tiap hari ya Bisa satu kali seminggu Bisa dua kali seminggu Paling sering itu tiga kali seminggu ya Jangan terlalu banyak Yang kedua menata rambut dengan lembut ya Hal-hal yang bisa merusak rambut seperti mewarnai, mencatok, atau mengeriting rambut Itu bisa menyebabkan rambut itu kering dan rusak ya Bahkan bisa menyebabkan iritasi ke kulit kepala Mengikat rambut seperti mengepang rambut yang terlalu kenceng Itu juga bisa merusak rambut Jadi jangan terlalu kenceng ya Karena bisa menarik akar rambut Jadi mudah rontok ya Kalau kita mau mengeritingkan rambut atau mengeringkan rambut Gunakan air dryer ini jangan terlalu panas ya Karena kalau terlalu panas itu bisa menyebabkan rambut rusak Terus pilih sampo yang ada rice oil essence-nya ya Sama propi multivitamin ya Yang ketiga terapkan pola hidup sehat ya Jadi pola hidup sehat juga bisa mempengaruhi kerontokan rambut ya Misalnya kurang gizi Kalau kurang gizi sama anemia itu bisa menyebabkan rambut rontok ya Jadi jangan sampai kekurangan darah Kalau nggak mau rontok rambutnya Yang kedua itu stress Jadi kalau bisa stressnya diminimalisir ya Biasanya kalau orang-orang stress Biasanya kalau mau mengingari dengan meditasi itu bagus ya Meditasi untuk meredakan stress itu bisa Nah terus olahraga yang terutin itu pola hidup sehatnya itu olahraganya harus terutin ya Misalnya seminggu sekali dua minggu sekali atau tiga kali seminggu ya Jadi biar si peredaran darahnya juga bagus ya Ke kulit kepala Terus yang terakhir itu harus tidurnya cukup ya Karena tidur itu sebagai obat ya Apapun ya kalau misalnya mau rambutnya tumbuh juga tidurnya harus cukup Karena kalau sering begadang nanti rambut malah rontok semua ya Yang keempat gunakan bahan-bahan alami Apa saja sih bahan alami itu Yang pertama ada lidah buaya ya Lidah buaya bisa dicoba Biasanya lidah buaya ini bisa mengurangi ketombe dan minyak berlebih pada kulit ya Jadi bagus nanti si rambutnya bisa tumbuh lebat ya Yang kedua dengan minyak kelapa ya Minyak kelapa juga bisa Tapi bukan minyak goreng ya Minyak kelapa yang asli Karena minyak kelapa itu ada asam lemaknya yang bisa menyerap ke dalam rambut Dan mengganti protein rambut yang hilang Dan bisa menyuburkan rambut kalau minyak kelapa Yang ketiga lemon Yang lemon juga bagus ya buat pertumbuhan rambut Terutama vitamin C nya Biasanya untuk kesehatan kulit kepala dan merangsang pertumbuhan rambut ya Cara makanya biasanya si lemon itu dijus Atau enggak dijadikan minyak ya Setelah keraman diolesin aja ke kulit kepala Biasanya rambutnya akan tumbuh ya Yang keempat pakai kuning telur ya Kuning telur itu ada vitamin A nya Ada biotin nya Ada asam amino nya Ada polat Itu bagus ya untuk menembakkan rambut kering Dan rambut bisa tumbuh lebih cepat dan kuat ya Kalau pakai kuning telur ya Yang kelima minyak rosemary ya Nah minyak rosemary ini bisa merangsang pertumbuhan rambut ya Jadi merangsang dengan minyak rosemary ini Dan bisa kuat rambutnya ya Enggak gampang rotok Caranya ya olesin aja ya minyak rosemary nya ke kulit kepala Yang keenam minyak geranium Nah minyak geranium juga bisa merangsang pertumbuhan rambut ya Dan bisa menguatkan rambut itu ya Caranya sama ya dengan tadi minyak rosemary Rosemary yaitu dengan diolesin ke kulit kepala Yang ketujuh dengan kopi ya Kopi Jadi kopi itu bisa untuk rambut juga ya Caranya si kopinya dicampuin aja pakai sampo ya Pakai keramas Biasanya si rambutnya akan kuat ya Gak gampang rontok Dan bisa menumbuhkan rambut-rambut baru ya Yang kedelapan mengkonsumsi gingseng ya Nah gingseng juga bagus ya Untuk meningkatkan pertumbuhan rambut Dan melancarkan aliran darah ke kepala Dan yang terakhir itu minyak jahitun ya Minyak jahitun juga bagus ya Buat merangsang pertumbuhan rambut ya Caranya diolesin aja ke kulit kepala ya Yang kelima bisa mencukupi asupan nutrisi ya Jadi cara yang kelima juga bisa mencukupi asupan nutrisi Biasanya nutrisi untuk rambut itu Yang pertama itu ada protein dan omega 3 ya Bisa makan makanan yang ada protein dan omega 3 nya Seperti telur dan ikan salmon itu Bagus buat pertumbuhan rambut Yang kedua itu ada vitamin ya Vitamin apa aja ya Ada A, B, C, D, E ya Hampir semua vitamin Bagus buat rambut ya Anda bisa mengatasi rambut hontok Menyahatkan kulit kepala dan menyuburkan rambut Yang ketiga zinc ya Zinc itu bagus untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan rambut Dan melembabkan rambut secara alami ya Jadi bagus kalau bisa ya makanan yang mengandung zinc juga Bagus buat pertumbuhan rambut Dan yang terakhir zat besi ya Karena kekurangan zat besi itu bisa merontokkan rambut ya Jadi bagusnya zat besinya jangan sampai kurang ya Biasanya yang banyak zat besi itu bayam ya Itu bagus mengkonsumsi bayam kalau mau menumbuhkan rambut Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara menumbuhkan rambut secara alami dan permanen ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih